Inilah amalan untuk raih seribu kebaikan dalam sehari Setiap hari manusia dalam hidupnya selalu ingin mendapatkan kebaikan Namun ternyata tidak setiap hari harapan sesuai dengan kenyataan Pada kalanya dalam sehari orang-orang justru jauh dari kebaikan Untuk mendapatkan satu kebaikan saja membutuhkan usaha yang begitu keras dan penuh perjuangan Tetapi, tahukah kamu jika ternyata kita bisa meraih seribu kebaikan dalam sehari dengan sangat mudah Caranya adalah dengan mengamalkan salah satu lawan sikir berikut ini sebanyak seratus kali Aulah subuhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hambanya Aulah memberikan cara mudah agar ciptaannya bisa dengan mudah mendapatkan kebaikan dan menghapus dosa-dosa Namun tidak banyak yang tahu bahwa ada cara mudah yang diajarkan untuk menggapai kebaikan sampai seribu jumlahnya Caranya adalah dengan cara mengucapkan sikir tasbih sebanyak seratus kali setiap hari Maka Allah subuhanahu wa ta'ala akan memberikan seribu kebaikan untuk mereka yang senantiasa mengingatnya Hal ini sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW Dari saat bin Abu Waqas, beliau berkata Kami berada di sisi Rasulullah SAW Setelah itu beliau bertanya Apakah mampu salah seorang dari kalian memperoleh seribu kebaikan dalam sehari? Lalu salah seorang dari sahabat bertanya Ya Rasulullah bagaimana mungkin seorang akan mampu meraih seribu kebaikan dalam sehari? Rasul berkata Ketahuilah bahwa orang yang bertahap seratus kali akan dicatat seribu kebaikan Untuknya dan dihapus seribu kesalahan darinya Hadis diwait muslim Adapun lafaz dari sikit tasbih berbunyi Subuhanallah yang artinya mahasuci Allah Ini memiliki makna jika Allah mahasuci dan bersih dari berbagai persangkaan dan tuduhan orang-orang musyrik Yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak dan sekutu Tasbih ini juga memiliki tujuan yang lebih dalam bagi manusia untuk lebih merasakan keagungan sama pencipta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!